Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Mesaro, Eskom MTI, dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Naharja. Di pertemuan 10 ini, pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, kita akan membahas tentang pembuatan komponen antarmuka desain. Mungkin sebelum dari kita membahas pertemuan 10, kita sudah membahas beberapa materi dari pertemuan 1 sampai 9, dan ini kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Pada pertemuan 10 ini, kita sedikit banyak membahas tentang komponen antarmuka grafis, yang diantaranya yaitu salah satu kriteria penting agar program aplikasi yang kita buat mempunyai sifat ramah dengan pengguna atau yang disebut user-friendly. User-friendly disebut program aplikasi tersebut haruslah mempunyai tampilan yang menarik. Perhatian user biasanya berkaitan dengan antarmuka grafis yang mempunyai banyak kelebihan dalam memperindah tampilan dibandingkan dengan tektual. Nah, untuk itu kita harus mempelajari bagaimana cara pembuatan komponen antarmuka grafis. Dari beberapa komponen antarmuka grafis ini, kita akan pecahkan dan kita akan menjelaskan satu persatu berikut contohnya. Komponen antarmuka grafis adalah bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks maupun pada mode grafis. Nah, untuk komponen antarmuka grafis antara lain, yang pertama yaitu tombol tekan. Kedua, spin box list. Ketiga, box tombol. Keempat, box tombol. Kelima, radio check. Kenam box. Dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang tombol tekan. Tombol tekan digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas apabila tombol tersebut ditekan menggunakan mouse atau klik mouse. Nah, biasanya kita akan menggunakan ini. Atau di sini ada pinzer. Buat touchscreen di sini. Kita akan mengklik suatu tombol. Dan itu yang disebut dengan tombol tekan. Nah, jenis tombol dinamakan tombol tekan karena ketika kita menekan klik, tombol tersebut maka akan terlihat bahwa seolah-olah tombol masuk ke dalam layar monitor. Nah, biasanya kita menggunakan begini ya. Nah, terus akan ada kursor bergerak. Dan kita kalau mau mengklik suatu tampilan yang ada di monitor, seakan-akan tombol tersebut masukkan ke dalam layar monitor. Nah, seperti halnya ketika kita menekan sebuah tombol pada HP. Oke, selanjutnya, di sini di samping kiri saya akan tampil sebuah contoh. Common button pada Microsoft Visual Basic 6.0 merupakan salah satu contoh tombol tekan. Nah, di sini nanti ada tampilan gambarnya ya. Oke, di situ ada tampilan gambar oke dan cancel. Oke, kedua yaitu spin box. Nah, komponen antarmuka grafis yang digunakan untuk mengatur nilai suatu peubah biasanya bertipe numerik dengan menambah atau mengurangkannya dengan suatu nilai tertentu dan nilai maksimum dan minimum peubah dinyatakan dengan jelas. Nah, pada dasarnya sebuah spin box digunakan untuk menampilkan suatu peubah saat itu dan kemudian nilai peubah tersebut akan bertambah ketika user menekan tombol dengan anak tanah ke atas atau berkurang ketika user menekan tombol anak tanah ke bawah ya. Pertambahan atau pengurangan nilai peubah tersebut dapat diatur sesuai kebutuhan. Dalam spin box, nilai maksimum dan minimum peubah harus dinyatakan dengan jelas agar tombol tidak memutar atau yang disebut spining terus menurus. Nah, di samping kiri nanti akan ada tampilan sebuah gambar yaitu spin box. Nah, di sini contoh date and time properties. Di bawahnya itu ada ok, cancel, dan apply. Nah, di situ ada juga pilihan beberapa tampilan seperti kalender ya, dan ada waktunya ya, jam berapa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Oke, kita lanjut ke list box. List box digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia yang dapat dipilih oleh pengguna program. Biasanya, pilihan yang dapat dipilih berupa pilihan tunggal, sama dengan satu, tetapi dalam kondisi tersebut juga dimungkinkan untuk membuat pilihan jamak, atau yang disebut multiple choice. Berarti banyak pilihan ya. Pada dasarnya, sebuah list box hanya terdiri atas bagian yang digunakan untuk menampilkan pilihan yang tersedia. Terkadang terjadi suatu keadaan di mana panjang suatu pilihan lebih besar dibandingkan dengan lebar list box. Nah, untuk itu list box tersebut harus ditambahkan penggeser atau disebut scroll bar, baik vertical maupun horizontal. Nah, di samping kiri nanti akan tampil suatu contoh list box. Di situ ada pilihan berupa font, ada font style, ada size. Nah, maka ada pilihan oke atau cancel. Dan ada beberapa tampilan color, color, sorry color dan efek ya, efek dari tampilan font, oke. Dan untuk contoh gambar kedua, di sini list box dengan scroll bar baik vertical maupun horizontal. Jadi nanti ada scroll bar naik dan turun. Dan juga ada list box pada Microsoft Visual Basic 6.0. Nah, nanti di situ ada tampilan gambarnya ya di sebelah kiri saya, oke. Yang keempat yaitu combo box. Apa sih combo box? Combo box itu mempunyai fungsi yang sama dengan list box. Yaitu untuk menampilkan sejumlah pilihan yang dapat dipilih secara bebas oleh pengguna. Oke. Dua perbedaan antara list box dengan combo box. Yang pertama yaitu jika pada list box, semua atau sebagian pilihan yang tersedia langsung akan terlihat ya. Sedangkan pada combo box, pilihan tidak akan terlihat sampai pengguna menekan tombol control. Nah, yang kedua perbedaannya itu pada list box, pengguna hanya dapat memilih pilihan yang tersedia. Sedangkan pada combo box, pengguna dapat memasukkan pilihan yang mungkin tidak ada dalam data pilihan yang tersedia. Itu kelebihan dari combo box dengan daripada list box. Oke, di samping kiri nanti akan ada tampilan contoh combo box. Terlihat jelas di situ ada beberapa, tadi kan hanya font itu cuma ada font style, size, color. Kalau di sini yang tidak ada akan menjadi ada. Itu kelebihan dari combo box. Oke, di sini ada beberapa perbedaannya. yaitu kalian bisa searching font. Terserah, kalian mau memilih font-nya itu tanggoman, times roman, style yang lainnya. Terus ada size-nya juga, kalian bisa langsung search di situ, jadi tanpa harus memilih. Oke, selanjutnya ada contoh tampilan dari combo box, yaitu combo box pada Microsoft Visual Basic 6.0. Nah, nanti akan ada suatu tampilan di sebelah kiri saya ya. Contoh kedua dari combo box pada Microsoft Visual Basic 6.0. Oke, selanjutnya kapan menggunakan list box dan combo box? Pasti sekalian selalu menggunakan ini dalam mengoplasikan suatu Windows atau Microsoft Word atau Microsoft lainnya. Telah disebutkan bahwa list box dan combo box mempunyai fungsi yang sama, yaitu sama-sama untuk menampilkan sejumlah pilihan yang dapat dipilih oleh user. Kapan sebaiknya menggunakan list box dan kapan sebaiknya menggunakan combo box? Oke, pertimbangan untuk memilih salah satu dari kedua komponen tersebut, terutama tergantung pada dari seberapa besar bagian layar yang akan digunakan untuk menampilkan komponen-komponen tersebut. Jika layar cukup lebar, maka sebaiknya menggunakan list box karena user dapat mengetahui secara langsung ya sebagian atau seluruh pilihan yang tersedia. Tapi jika layar tidak cukup luas untuk menampilkan pilihan, maka jalan tersebut, jalan terbaiknya adalah menggunakan combo box. Kenapa anak? Karena kalau kalian layar yang kecil, kalian langsung search aja. Langsung tulis apa yang kalian butuhkan kayak font, times roman, langsung aja klik, maka akan keluar. Kalau pakai layar yang lebar, baru terserah. Lihat, pilih karena nanti akan keluar sampai ke bawah, pilihan font. Ini contoh kecilnya ya, pada layar yang ada di monitor. Oke. Yang kelima yaitu tombol radio. Sejujurnya pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu pilihan yang tersedia. Pilihan tersebut dapat bernilai on atau off yang ditandai dengan tanda tertentu. Contohnya di sebelah kiri saya akan ada tampilan gambar peg setup, yaitu radio button ya. Di situ ada pilihan portrait atau landscape. Terus untuk print zoomnya ada adjust, ada fit to, pilihan biasanya ya. Ada seat across dan seat down. Tampilan ini akan kalian selalu gunakan mungkin saat mengambil ukuran file dokumen yang akan kalian bekerjakan ya. Oke. Dan untuk contoh yang kedua, di sini ada radio button, tombol radio pada Microsoft Visual Basic 6.0. Nah, di sini juga nanti akan ada tanda panah, contoh dari radio button atau tombol radio pada Microsoft Visual Basic 6.0. Oke. Selanjutnya yang keenam, checks box. Sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia. Nah, untuk di checks box ini lebih terinci ya. Karena, coba kalian lihat gambar di samping kiri saya. Di sini ada checks box. Nah, untuk option, kalian ada beberapa pilihan yang kalian mau akan show pada tampilan kerja kalian. Ada start up, test pen, sampai pada screen tips ya. Di situ ada beberapa. Kalau memang kalian membutuhkan semua untuk di show, maksudnya untuk terlihat di monitor kalian, maka kalian akan checklist semuanya atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Dan untuk contoh tampilan kedua, pada checks box Microsoft Visual Basic 6.0. Nah, nanti di situ ada pilihan juga. Ada tanda panahnya. Pokoknya ada di samping. Contohnya ini ada di samping gambarnya, ada di samping kiri saya. Oke. Terus, yang terakhir yaitu label box. Dikunakan untuk memberikan komentar atau memberi nama masing-masing komponen antar muka grafis. Oke. Untuk contoh dari label box, di samping kiri saya akan ada label box pada Microsoft Visual Basic 6.0. Nah, di situ nanti ada kom, projek dari Microsoft Visual Basic 6 berupa desain. Untuk pertemuan 10.0. Untuk pertemuan 10, kita sudah sedikit banyak membahas tentang pembuatan komponen antar muka grafis. Untuk lebih lengkapnya atau mau bertanya, nanti kita akan sharing melalui Zoom atau melalui WA Group. Cukup sekian dari saya. Kita akan lanjut di pertemuan 11. See you. Jaga kesehatan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.